Halo bosku, salam youtuber pemula. Judul dan thumbnail adalah metadata yang paling penting dalam perjalanan sebuah video untuk mendapatkan tayangan dan rasio klik tayang. Tayangan adalah ketika thumbnail atau video kalian itu ditampilkan kepada penonton di youtube. Dan rasio klik tayang atau penayangan adalah ketika video kalian diklik dan diputar setelah mereka menemukan video tersebut. Di sini ada 2 poin yang harus kita terapkan ke dalam judul dan thumbnail video. Yang pertama adalah untuk meningkatkan jumlah nilai tayangan. Dan yang kedua adalah untuk meningkatkan jumlah penayangan atau rasio klik tayang. Tapi sebelumnya seperti biasa sambil menyimak sambil like video ini. Dan yang baru bergabung kalian wajib subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan video bermanfaat selanjutnya. Kalau sudah, let's go! Yang pertama cara meningkatkan jumlah nilai tayangan. Nah judul video di sini adalah metadata yang paling pertama yang akan dibaca oleh algoritma youtube. Kemudian ditayangkan ke penonton yang mencari dan membutuhkan video tersebut. Nah jadi kalian harus menyisipkan kata kunci ke dalam judul video kalian. Sesuai dengan apa yang dicari oleh penonton. Cara mudahnya kalian tinggal riset kata kunci di kolom pencarian youtube. Ketikan saja kata yang relevan dengan video kalian. Kemudian akan banyak saran kata kunci yang bisa digunakan ke dalam judul video kalian. Dengan menyisipkan kata kunci ini, video kalian bisa mendapatkan nilai tayangan yang lebih banyak lagi. Yang kedua adalah cara meningkatkan penayangan atau rasio klik tayang. Setelah video kalian ditayangkan ke penonton dan mereka mengklik video tersebut, itulah yang dinamakan penayangan. Dan penayangan di sini tergantung kepada penonton itu sendiri. Apakah mereka tertarik untuk menonton video kalian atau tidak. Saat video kalian ditayangkan, mereka hanya bisa melihat judul dan thumbnail video kalian. Dan kalian akan rugi jika video kalian sudah ditayangkan tetapi tidak diklik oleh penonton. Karena judul dan thumbnail yang tidak menarik. Tipsnya di sini adalah dengan cara membuat klikbait. Klikbait adalah umpan klik atau memancing penonton untuk mengklik video tersebut. Klikbait di sini maksudnya bukan metadata yang spam atau penyesatan. Kalau spam adalah metadata yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan isi video. Kalau klikbait, metadata yang memancing penonton tetapi masih relevan dengan isi di dalam videonya. Di sini tips untuk membuat klikbait, kalian bisa langsung contoh dari video yang sedang kalian tonton ini. Judul dan thumbnail video ini sengaja dibuat klikbait untuk memberikan contoh kepada kalian. Dan yang paling penting masih relevan dengan isi videonya. Yaitu cara supaya video kalian mendapatkan penonton yang banyak. Dan kalian akan cepat mendapatkan 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih telah menonton!